Yang terakhir aja ya, kita langsung aja to the point Pertanyaan yang biasa ditanyain sama teman-teman Berapa gaji atau seleri dari cikup di floating friend tempat saya bekerja? Oke, kita langsung aja tanya ke beliau Mas, berapa mas? Gaji sampean mas? Ucapkan nebaran untuk istri, anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak itu tercinta di rumah Mamatku, saudaraku dan anak-anakku di rumah Bapak hanya bisa mengucapkan selamat dan daya di putri Dan sekali lagi, Bapak minta maaf, tidak bisa ada di rumah Bapak, selamat tinggal lagi Salamu Bapak sayang sama kalian Bapak jauh untuk kalian Untuk memenuhi kehidupan Kali lagi Bapak, istriku, anak-anakku Bapak, keluariku, bapak minta maaf Tiga kali depan, tidak bisa, tidak ada samping kalian Kali lagi, Bapak pesawat Bapak, minyak itu di rumah Paijin Mohon maaf, jangan lantai Terima kasih bas, sabar, Allah, sebentar lagi pulang, tenang aja Selamat Idul Fitri untuk merayakan semua Minaila izin walpa izin, mohon maaf lahir batin Untuk sekiannya pro Ratu Kumala Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin Untuk keluarga di rumah, Gap? Untuk keluarga di rumah Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin Kalau ada sata yang silap, mohon di maafkan Terima kasih, Gap Minaila izin walpa izin, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin Kami di B6 dan U Mohon maaf kalau memang ada hilap, ada salah Sudah luar kayak di rumah, istri tercinta Untuk anak, bersama-sama tua, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin Istri, istri dan anak, sama orang tua, bapak sama mama Minaila izin walpa izin, mohon maaf lahir batin Halo, selamat pagi kawan-kawan Salam safety dari KusKus31 Kawan-kawan, hari ini tanggal 13 Mei 2021 Dan di vlog kali ini saya akan mengajak kawan-kawan Untuk mengikuti kegiatan atau aktivitas dari kru di floating train saat hari raya lebaran Oke kawan-kawan, mari ikuti terus kegiatan saya Semoga ini menghibur kawan-kawan Selamat hari lebaran Minaila izin walpa izin Dari KusKus31 channel Saat ini saya berada di dapur dari floating train atletrasi kumala Sekarang jam menunjukkan jam 2 00 ya Kebetulan hari ini kawan-kawan tanggal 13 Mei ya Jadi hari ini lebaran dan pagi-pagi Tadi saya bangun dari jam 1 Dan saya langsung menuju ke dapur Karena disini saya akan mengikuti aktivitas dari salah satu orang yang paling penting ya Di atas floating train Beliau ini sangat berpengaruh karena semua aktivitas floating train itu tergantung dari beliau Beliau salah satu departemen yang cukup penting di floating train Oke, kita langsung saja bersama Bapak Cik Kuk Pak Sudiarto Saya halo dulu Halo Salam satu panci Minaila izin walpa ikin Mohon maaf akan wakin Oke Terima kasih Pak Kuk Oke Jadi pagi ini Beliau lagi mempersiapkan aktivitas untuk masak lebaran ya Okor ayam kayaknya Ya Cik Kuk ya Ada okor ayam nggak? Ok ada okor ayam Jadi kita ngobrol sedikit sama beliau Kita minta waktu 30 menit lah Untuk ngobrol sama beliau Nanti Supaya tidak mengganggu aktivitas masak Masaknya dia Ok Pak Kuk rencananya hari ini menunya apa? Menu hari ini menu yang harus ada ya Ya okor ayam Ok Ok Gendang Ada request dari teman-teman supiga Supiga Iga apa ikat samiga? Iga sapi Ok Sama sate ayam, sate kambing Juga ada Untuk tambahannya rame-rame ada somay Somay Ok Jadi berapa macam nih? Nanti total ada 7 menu yang kita sajikan 7 menu ya? Waduh Berarti kita makan besar ya? Ada Tambahan minuman-minuman apa? Minuman paling soft drink Sama upgrade ke lebaran aja Ok Kalau Saya request S2 Adakah? Ada S2 yang sudah kita Termalkan juga Ok Jadi Lumayan banyak ya kawan-kawan ya Untuk menu lebaran Tapi Sebelum kita Menuju ke Menunya Kita akan tanya-tanya tentang Pribadi atau aktivitas Sampai gaji dari Cikup Di coaching brand Ok Kita Langsung saja Di sini Sampain sudah berapa lama di PSS? Mas Gito Saya Khusus di PSS sudah Satu tahun lebih Mau jalan 2 8 tahun ya Hmm Kalau Dari kapal sebelum-sebelumnya Saya sudah 8 Tahun 8 tahun Jadi Jadi apa? Jadi Cikup? Koki enggak? Koki 8 tahun ya? Waduh lama banget Oke Untuk Untuk Sertifikat Koki yang Sampaian di sini Wajib apa aja? Untuk Sertifikat Koki Untuk di kapal Sertifikat pelaut sama Cuma Kalau untuk Koki ada yang spesial Yaitu Food handling Food alert Sama Food safety Food safety ya Itu Declad nya berapa lama ya? Declad cuma beberapa hari aja Karena Kemarin Pemadatan gitu Jadi Dipercepat ya? Di floating crane ratu kumala sendiri Sudah berapa kali kontrak? Sudah Ini kontrak kedua Namun kontrak yang pertama kan Kemarin Pandemi jadi Lebih lama Mungkin Bisa terlalu Empat kali kontrak kan? Empat kali kontrak Jalani satu kontrak Waduh Sampai jenggotan gitu ya? Sampai jenggotan Misalnya Oke Mas Ini Saya mau tanya lagi Masalah Sampaian di sini Handel Untuk Kru berapa orang? Kru Tidak termasuk Tamu Atau kontraktor Tiga puluh delapan orang Itu penambahan Biasa ada Ada penambahan ya? Dari kontraktor ya? Ada penambahan Berapa orang? Tidak namun Atau kontraktor Atau owner Oke Terus Untuk belanjanya itu Berapa Kali dalam sebulan? Dalam sebulan kita Dua kali belanja Awal bulan Saya harap perkenaan Oke Awal bulan Jadi Untuk Berarti Lima belas hari sekali begitu ya? Lima belas hari ya Hmm Lima belas hari berarti Sampaian Mempersiapkan semua itu Contohnya beras lah Beras berapa karung Untuk 38 orang? Beras Saya Estimasikan itu Per Dua puluh lima kilo itu Untuk dua hari Kalau untuk empat puluh orang Tapi selama ini Mas Satu lagi ya Yang saya beras tadi Berarti sekitar Sekitar Lima belas hari Sekitar Lima belas hari Saya pakai aja Langsung Jadi 25 kg itu Sepuluh karung Sepuluh karung Oke Nah Ada satu lagi Yang sering Di kapal sering habis kawan-kawan Yaitu Kopi sama gula Ini saya Sering ketemu Acip Cook Yang kekurangan kopi sama gula Di sini saya Selama di Ratu Kumala Di handle sama beliau Tidak pernah kekurangan masalah Kopi sama gula Oke Kita Tanya ya Bagaimana triknya Untuk kopi sama gula Bagaimana mas? Untuk kopi sama gula Bukan mengajari Kita sama-sama belajar Saya pakai Sistem Saldo Oh Saldo ya Kita punya di kapal Lima puluh kilo Lima puluh kilo kan Nggak mungkin habis Nanti berapa kilo terpakai Nanti sekian kilo itu juga Kita beli Oh Jadi begitu ya Jadi kalau Masih Dari sepuluh kilo Dari lima puluh kilo itu Nanti kita belanjanya Empat puluh kilo Jadi Dengan sistem seperti itu Gula, kopi, teh Segala macem Akan Akan aman Sampai belanja Oke Ya Ini Kawan-kawan ini Satu Tip dari Mas Gito ya Jadi Memang Selama saya disini Saya Baru dapat Chief Cook seperti dia Tidak Jadi Semua Terhandle Sama dia Tempatnya banyak Nanti Saya Digibukin sama Crew sekapan Oke kawan-kawan Jadi Yang terakhir aja Kita langsung aja Today point Pertanyaan yang Biasa ditanyain sama Teman-teman Berapa Gaji Atau Seleri dari Chief Cook Di floating friend Tempat saya bekerja Oke Kita langsung saja Tanya ke beliau Mas Berapa mas Gaji sampean mas Kalau Gaji Itu Rahasia kayaknya Ah Sebut aja Nominalnya berapa Sama bonus Semua Setiap bulan Setiap bulannya kita Kalau Chief Cook Ya Di harga Tujuh koma Tujuh koma juta ya Tujuh koma Berapa sekian Tujuh koma Lima Tujuh koma lima juta Oke kawan-kawan ya Tujuh koma lima juta Di luar bonus ya Iya Di luar bonus Bonus Tergantung kargo Di sini Iya mas ya Sini bonus Tergantung kargo Jadi kargonya Semakin besar Berarti Bonusnya Semakin besar Oke kawan-kawan Mungkin sekian dulu ya Pok saya Tapi nanti kita ikutin terus kegiatannya Karena Sekarang sudah jam Beliau jam kerja Jadi saya tidak bisa lama-lama Oke kawan-kawan Ikutin terus kegiatan dari Mas Gito Eh mas Sugito Oh ya terakhir ya Lupa saya Aslinya mana mas Saya asli Temanggung Dari Kalau bapak saya Jawa Tapi kalau ibu saya Temanggung Oke Jawa Temanggung Sudah Berkeluarga Saya sudah berkeluarga Anak satu Istri pun baru satu Oke Jangan sampai dua ya Ribut nanti Oke mas Terakhir Salam kalam untuk istri tercinta Atau anak tercinta Silahkan Oke Halo Anak istri di rumah Jangan lupa Jangan lupa Tetap jaga kesehatan ya Doakan bapak disini Sehat selalu Bisa bekerja maksimal Dan Pulang bawa uang Itu aja mas Oke Oke mas terima kasih mas Bye Oke Jadi kawan-kawan Disini Cipcook Dibantu Sama Dua orang Departemen Ada Maceboy satu Mas siapa? Mas siapa? Hilal Dari mana Pak Hilal? Dari 2 Makasih Makasih Pak Hilal Lanjut Oke Satunya Dibantu Second cook Pak Sarwan Pak Sarwan Say hello dulu Pak Sarwan Dari mana Pak Sarwan? Dari Takalar Makasar ya Mana? Makasar ya Oke Dilanjut Pak Sarwan Terus menu Pertama sudah jadi Ini Mirip Abon Tongkol Abon Tongkol Abon Tongkol Abon Tongkol Oke Kawan-kawan Kita tinggalkan Mereka Kerja ya Kita terlalu lama Disini Kita lihat Kumisnya Pencimpuk Sudah mulai Enggak enak Jadi kita harus Segera tinggalkan Ruangan Hari Oke Kawan-kawan Nanti ikutin terus ya Sampai dengan selesai nanti Ini kawan-kawan Sate ayam Lagi disiapin Sama Sahabat-sahabatnya Jidpung Tayari Buh Sama 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 hai 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 single My Sampai jumpa di video selanjutnya.